Sahabat Santa Anjela, kita jumpa lagi di piasa Santa Anjela, tempat kita berbincang dan mengenal Santa Anjela. Kali ini, bunda kita Anjela berkata, Tabahkan dirimu dengan setia dan dengan gembira dalam karya yang telah Anda mulai. Sekali lagi, saya berkata, berhati-hatilah, jangan sampai Anda mulai digin. Suatu karya baru, biasanya diinspirasikan dari hal kecil. Pencerahan itu sedemikian kuatnya, sehingga karya itu begitu dalam maknanya dan luas dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan. Namun jika karya itu sudah menjadi rutin, semangat yang berkobat di awal akan mereduk perlahan. Ada godaan yang menghadang semangat dan kesetiaan dalam mempertahankan karya itu. Oleh karena itu, bunda Anjela mengingatkan kepada para pengikutnya agar tetap tabah, setia dan gembira dalam karya yang telah dimulai. Dalam mewujudkan karya baru itu, kenyataannya ada begitu banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Maka perlu ketabahan hati untuk mengatasi dan menuntaskan masalah-masalah yang akan datang. Tidak jarang, ada saja yang dapat mengalihkan karya yang dirintis dari semula dengan berbagai alasan. Kendati begitu banyak kebutuhan yang mendesak, mungkin juga lebih menarik. Namun bunda Anjela menegaskan agar jangan terkecoh hanya karena kebutuhan sesaat saja. Hendaknya tetap teguh dan setia, memelihara dan mengembangkan karya yang sudah dimulai. Ketabahan dan kesetiaan merupakan buah dari kegembiraan hati. Kalau semangat tabah, setia dan gembira tidak menyala dalam jiwa, maka hati menjadi dingin, tiada lagi kasih, kehangatan, dan persaudaraan yang dirasakan dalam pengabdian itu. Begitu pentingnya harapan bunda Anjela dalam melaksanakan karya yang telah dimulai dalam diri kita. Mari kita dengarkan sekali lagi pesan bunda Anjela. Tabahkan dirimu dengan setia dan dengan gembira dalam karya yang telah Anda mulai. Sekali lagi saya berkata, berhati-hatilah jangan sampai Anda mulai digin. Marilah berdoa. Bapak sumber hidup dan sukacita kami, dalam nama Putramu Yesus Kristus, dan berkat kuasa roh kudus, engkau mulai karyamu dalam diri kami. Kami bersyukur karena Santa Anjela mengajarkan untuk menghayati karyamu dengan tabah, setia, dan gembira hati. Sehingga karya itu menjadi sarana bakti kami kepadamu. Semoga kami mampu melaksanakan karyamu dalam kasih persaudaraan. Ini kami mohon dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus. Santa Anjela, doakanlah kami.